Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini kami ada sebuah ini ya namanya PSU PSU mixer mixer asli premium 4 ini kemarin meletus ya teman-teman ya jadi kemarin meletus yang meletus NTC NTC meletus kemudian ini sampai gosong ya teman-teman ya tadinya saya mengira ininya teman-teman apa namanya IC IC ini ya IC apa namanya IC PWM apa-apa ya pokoknya biasanya kan IC-nya ini ini Hai kasusnya ternyata bukan IC ya Hai melainkan yang lainnya jadi NTC nya meletus obvious nya juga putus Hai dan kalau dicolok juga klik ya Hai Oke ini sebenarnya sudah sudah saya rakit teman-teman belum kita tes saja Oke selanjutnya akan ada penjelasan selanjutnya Hai tetap tonton videonya sampai habis jangan lupa like subscribe comment and share Hai temen-temen ya mudah-mudahan bermanfaat Oke Oke teman-teman Kali ini akan saya jelaskan Yaitu Ternyata Yang tadinya saya kira IC ini IC kaki berapa ini IC apa namanya ini IC PWM apa-apa Itu Gak apa-apa ya teman-teman Gak shot ya teman-teman Dan biasanya kan memang itu Contohnya seperti yang ini ya teman-teman Dari Segi fisik Kalau ini sudah terbakar Ini power supply Mixer asli Super M8 ya Seperti ini mixernya Teman-teman Nah seperti itu Itu kemarin Mati total juga ya Matut ya Tapi kalau yang Jenis seperti ini Adapter seperti ini Ini Sejenis Asli premium 4 Yang 4 channel itu Dan ini Kondisinya kemarin mati total Terus Kenapa harus diperbaiki Gak beli saja Karena harganya mahal ya teman-teman Di kisaran 250 350 Itu kan lumayan Jadi Kalau bisa kita perbaiki Masih akan kita perbaiki Karena harganya lumayan ya teman-teman Untuk kasus yang ini Yaitu Ternyata yang Shot Adalah Diuda Diuda Nah diudanya seperti ini Kotak serinya DB107 ya teman-teman ya Maaf kameranya Buruk ya teman-teman Jadi di zoom Tentu tidak nampak Tapi saya bacakan Ini DB107 Ini diuda Diudanya seperti ini Akan tetapi Untuk nyari diuda yang seperti ini Kan susah ya teman-teman ya Makanya Kami ganti diuda yang seperti ini Diuda Sisir namanya Diuda sisir Pemasangannya tetap dari Arus selestre Kaki tengah Terus Main plusnya Main ke Plusnya sebelah sini Ini ke plus ke elko ya teman-teman ya Ini ke main Main ke elko Jadi Berikutnya Akan kita tes ya teman-teman ya Kita siapkan Multitester Maaf Kameranya agak goyang-goyang Karena Megangin sendiri Kita tes pakai Multitester Kita akan mengetahui Voltasenya ya teman-teman ya Aduh Aduh Kantakan Nanti Tak rapikan dulu ya teman-teman Tak rapikan dulu Oke Terus kemudian Saya Untuk mencobanya Pertama kali Saya akan memakai Saya akan memakai Bulam ya Bulam Bulam lampu Berantakan Bulam lampu Bulam lampu Jadi Cara Pemasangannya ini Kutub Ini langsung ke listrik yang sebelah Yang sebelah langsung ke listrik Nah Yang satunya lagi Dilewatkan Itu ya Apa namanya Bulam ya Nampak gak bulamnya Jadi Kalau Konslet Gak jeglek Kalau masih ada Konslet Gak jeglek ya teman-teman ya Seperti itu Terus Yang satunya lagi Kita Ke Jalur lampu Hati-hati ya teman-teman Karena ini Tegangan langsung Ke listrik Hati-hati Oke Langsung Kita rapihkan dulu ya teman-teman Ini Wah ekstrim Ini teman-teman Kita balik aja Aduh Kita balik aja Akan kita tes Sultasnya Oke langsung saja Kita colok Perhatikan lampu Lampu akan menyala sebentar Lalu mati Kalau ini Dalam keadaan normal ya Teman-teman ya Satu Dua Tiga Nah Berarti Itu normal ya teman-teman ya Kemudian Berikutnya Akan kita Cek Voltasenya Perhatikan Bentar Tak Tak hidupin Nah ini Kita ambil Ngawur aja dulu Ini tegangan Plus 14 ya teman-teman ya Terus Ini Tadi setunya yang mana ini Apa setunya yang putih ya 14 Jangan-jangan setunya yang Oh bukan Min 14 Min 14 Min 14 plus 14 min Oh berarti CT nya yang Kabel Hitam teman-teman Terus yang plus Itu kabel Merah Yang min Kabel putih Yang ini tegangan 48 volt Sudah Jadi teman-teman Sudah siap dipakai Terus Ini Hanya Penjelasan Sederhana ya teman-teman Dengan keluhan yang sama Belum tentu Penyakitnya sama Oke kita Akan Melihat Lampunya Lampunya hidup Oh hidup teman-teman Nah hidup teman-teman Jadi siap dipakai Jadi kalau misalnya Beli ini kan agak Lumayan mahal ya Jadi kalau masih bisa Kita berbagi Kita berbagi teman-teman Oke mungkin Ini bukan tutorial ya Bukan Maaf bukan tutorial ini Hanya Untuk berbagi Pengalaman Siapa tahu ada Kendara yang sama Nah Untuk Project Selanjutnya Yaitu Memperbaiki Power supply Mixer Asli Super M8 Super M8 Karena untuk Ini Untuk Bulan puasa ini Alhamdulillah kan Banyak kerjaan ya teman-teman Jadi mungkin baru kali ini Sempat bikin video Untuk berikutnya Insya Allah akan Saya bikin lagi Oke teman-teman Cukup sekian Dan Terima kasih ya Teman-teman ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa